Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat wabarakatuh dimana pun berada Hari ini Alhamdulillah Kita kedatangan tamu istimewa Ustadz Ridho Febri Jauh-jauh dari Bandung Masya Allah Sebenernya lagi di Jakarta sih Alhamdulillah lagi di Jakarta Berkas Allah ya Ustadz Gimana Ustadz kabar keluarga sekeluarga Alhamdulillah semuanya sehat afiat Dalam keberkahan dari Allah SWT Berkah dari Doantum juga Ustadz Walaupun jarang ketemu Tapi insya Allah ketika ada kesempatan Kayak gini teman-teman Kebetulan beliau Saya tahu beliau lagi safar di Jakarta Dan Alhamdulillah saya juga lagi di Jakarta Kemarin di Bogor Kalau gak menyengaja untuk menyempatkan Silaturahmi dengan salah satu guru dan ulama kita Itu rasanya kurang gitu ya Kayak akan muncul rasa bersalah Ketika pulang ke Bandung lagi Tiba-tiba ya Allah Kapan lagi bisa ketemu gitu Karena kita sama-sama tahu teman-teman Dengan kesibukan beliau yang Masya Allah Masih mau dipertemukan oleh Allah Dengan izin Allah Oleh saya yang anak bawah Ya Allah Bisa belajar banyak sama beliau Insya Allah Tentang pergerakan dakwah Tentang dakwah di media sosial Dan lain sebagainya Terutama Akhlak beliau yang Masya Allah Ya Allah Semoga berjalan selalu dalam rahmatnya Allah SWT Amin Doa yang sama untuk gerunda kita bersama Semoga beliau selalu dimuliakan Allah Di berkaya Allah Amin Allah karunai kemuliaan dunia Amin Dan akhirat Amin Allah istiqomahkan Hingga husnul hatim Amin Amin Insya Allah Ustaz by the way ngomongin keluarga Apa sih Peran terpenting untuk dua belah pihak POV-nya dari sang suami dulu Peran penting suami dalam menjaga harmonisnya rumah tangga itu apa Lalu terus kemudian POV-nya istri itu gimana sih Ustaz? Kalau dari seorang suami Ustaz Ini yang kadang sering kita lupakan Kita kan laki-laki suami Ustaz ya Dari Quran surat keempat 34 Ar-rijalu qawamuna ala nisa Nah ini Karena tugas suami kan sebetulnya hanya dua Ustaz Dari ayat ini ya Pertama jadi qawamah Yang kedua cari nafkah Nah Kebanyakan dari para laki-laki justru concernnya itu di Meng-upgrade ilmu diri Ya kan S1, S2, S3 Untuk urusan duniawi nafkah Iya Tapi melupakan esensi yang paling utama sebagai tugasnya Sebagai seorang suami Dari sudut pandangnya Sebagai seorang suami Untuk apa? Menjadi qawamah dalam rumah Sederhananya qawamah itu bukan hanya pemimpin Tapi Sosok teladan dalam ketatan kepada Allah dan Rasulnya Artinya Ketika dia adalah sosok teladan Berarti lapang hatinya dalam kesabaran Ustaz Ya kan Karena dia menghadapi istrinya yang bengkok Yang kadang Istrinya yang salah Dia ngambek sendiri gitu kan Ustaz Itu kan harus sabar Ustaz Itu butuh kelapangan hati Butuh kesadaran bahwa Iya Istri saya ini adalah seorang hamba Allah Yang punya kekurangan Begitu juga saya Gitu Artinya Dia memandang istrinya sebagai amanah dan ujian Amanah Melahirkan kesyukuran Bahwa Allah memberikan amanah istri Yang sholiha Yang cantik Yang mau merawat rumah Mempercantik diri Gitu kan Mau Apa namanya Berkhidmat sama kita Itu amanah Ustaz Harus kita syukuri Kemudian ujian Berarti kita harus siap menerima segala kekurangannya Nah banyak dari para suami yang lupa pada hal itu Ustaz Yang akhirnya Pada kenyataannya Banyak orang yang bisa tinggal bersama Tapi tak bisa hidup bersama Wah itu not itu Banyak yang bisa tinggal bersama Tapi tidak hidup bersama Mampu bisa hidup bersama Artinya sederhananya gini Serumah tapi tak sejiwa Itu laki-lakinya Jadi apa yang harus dilakukan Nah Satu kewajiban yang harus kita lakukan Sebagai seorang muslim Yaitu belajar Karena kata Rasulullah itu Minal mahdi lalahdi Jadi dari buayan sampai kita Tidak diwafatkan oleh Allah Kita harus terus belajar Belajar apa Nah terutama kita para suami ini Belajar untuk Apa namanya Banyak mengamalkan amalan-amalan Yang berkualitas Ustaz Artinya gini Kadang saya suka Suka amati gitu Ustaz ya Riset kecil-kecilan Suami rajin ke masjid Tapi sampai di rumah Dia jadi sosok yang kaku Dengan pasangannya Cuek dengan pasangannya Terus padahal di masjid Dia asik dengan bapak-bapak yang lainnya Kan kebalik Nabi yang mengatakan Sebaik-baiknya seorang suami Kalau saya sederhanakan Dari terjemahnya Ustaz Sebaik-baiknya seorang suami Bukan tentang siapa di luar Dia mau seorang pemilik usaha Ya kan Seorang direktur Manager Supervisor Dan lain sebagainya Bahkan event itu Dia adalah seorang Ustaz Sekalipun Penerima manfaat Dari semua kebaikannya dia Yang pertama kali Adalah istri dan anak-anaknya Harus jadi yang paling pertama Harus pertama Di rumah Ustaz Karena Nabi bilangnya kan Khairukum khairukum li ahlihi Wano khairukum li ahlihi Sebaik-baiknya kalian Adalah yang terbaik Terhadap keluarganya Yaitu istri dan anak-anaknya Berarti Rumah itu menjadi sebuah simbol Baik dan buruknya seseorang Ustaz Jadi bukan tentang siapa kita di luar Karena kita di luar itu bisa Bisa berkamuflase Bisa menjadi apapun yang kita mau Tapi kalau di rumah itulah Identitas asli siapa kita Makanya Nabi bilang Kalau mau tahu akhlak seorang Suami Laki-laki Maka tanya sama istrinya Dan seharusnya Ustaz Yang mengeluarkan surat SKCK itu bukan polisi Tapi Seharusnya istri Karena istri yang tahu persis siapa diri kita Jadi Kita belajar Kita belajar Bagaimana cara memuliakan istri Bersabar dengan segala kekurangannya Sederhana Gini Ustaz Kayak Kayak Apa namanya Momen-momen awkward di rumah Istri lagi masak Nyuci Gitu kan Dalam kondisi lelah jiwa Lelah batin Gitu kan Gelas sama piring beradu Suami kan kadang gak peka Dengan Dengan sinyal-sinyal Seperti itu Ustaz Atau Sutil sama wajan beradu Gitu kan Dia sambil gendong anak Gitu kan Suaminya sambil rebahan aja Scroll-scroll gadget terus Gitu kan Itu kan Betul ilmu Untuk bisa memahami Isyarat-isyarat Bahasa-bahasa Yang gak bisa memang disampaikan langsung oleh istri Kepada suaminya Karena apa? Karena takut suaminya marah Karena istri tetap berbaik sangka Bahwa suaminya sudah lelah Dengan aktivitas di luaran Padahal Sebetulnya kita di luaran Itu kan seperti gelas yang kotor Ustaz Walaupun seberat apapun beban kita Ketika kita keluarkan Sebagai seorang suami Itu seperti dikocorin air Yang tadinya kotor Terus keluar gitu kan Dan seorang suami yang soleh itu Saya memotretnya bahwa Ketika dia pulang ke rumah Beban itu akan ditanggalkan Di depan pintu rumah Iya Karena bagi dia Saat saya masuk ke dalam rumah Saya adalah seorang suami Dan ayah bagi keluarga saya Jadi Semua aktivitas di luar itu ditanggalkan Dan itu butuh ilmu Ustaz Istri yang lagi Lagi capek Lelah gitu kan Terus mendatangi istrinya Dan mengatakan Sayang Udah gak usah kerjakan apapun Ayo Kita keluar Kita refresh Aku tahu kamu capek Sebelumnya Sebelumnya Misalkan ada treatment Misalkan istrinya dipeluk Dibisikin Sayang maafin aku Kamu capek ya Dengan semua urusan Anak-anak Dengan semua urusan rumah Yang gak pernah beres Dan sebagainya Yuk sayang Kita keluar Kamu mau jajan apa Masya Allah Karena emang mengikat hati istri itu Sederhana Ustaz Siap Satu Kenyangkan perutnya Istilahnya Jadi artinya Sesekali diajak jajan keluar Main Quality time Yang kedua Itu Berikan budget lebih Untuk dia mempercantik diri Wah Kan cantiknya untuk kita Ustaz Not Langsung di not Iya Pakaian Dengan pakaian terbaiknya Gitu kan Terus Dia men-treatment dirinya Atau kita antar ke salon Khusus muslimah Untuk dia mempercantik diri Kenapa Karena Hanya seorang raja Yang mampu memuliakan ratunya Dan Sehingga seorang ratu Dimuliakan oleh rajanya Maka ratu itu Akan tunduk Taat patuh Hidmat dengan rajanya Masya Allah Ini perlu dinat ini Teman-teman Itu POV POVnya dari laki-laki Nah gimana Kalau misalkan nanti Dalam Pertengahan perjalanan Oke Suaminya ini udah Oke ya Ustaz Oke banget Solehnya Oke banget Bacaan kurannya Pokoknya Suami able banget Tapi istrinya gak bisa Ngimbangin Nah terus gimana sih Peran istri itu Untuk Seperti apa Sebaiknya Oke Kalau ternyata Suaminya Step ahead Daripada istrinya Ya kan Dalam banyak hal Maka yang harus dilakukan Oleh seorang istri Mengejar Ustaz Ketertinggalannya Dan Sebetulnya ini Ini kan Pertanyaan yang Kurang related Sama kondisi di lapangan Ustaz Sebetulnya Karena kebanyakan Istri yang Lebih Step ahead Lebih sedikit berilmu Daripada para suaminya Karena majelis-majelis ilmu Kan banyaknya para istri Ya Ustaz Betul Cuman kalau kita Ambil kondisi yang terbalik Apa yang harus dilakukan Oleh seorang istri Maka Duduklah di majelis ilmu Mengejar ketertinggalan Mengejar ketertinggalan Karena Kalimat Kalimat litas kunu ilaiha Di Quran surat ke-30 Ayat 21 itu Itu Apa namanya Merujuknya pada perempuan Jadi penyebab dari Hadirnya ketenangan Dalam rumah itu Adalah istri Ya Karena kalimat litas kunu itu Di dalam Al-Quran Ada tiga Ada tiga tempat Dengan empat surat Dan ayat yang berbeda Ya Tiga diantaranya Itu merujuk pada Artinya adalah malam Sedangkan satu Merujuk artinya Kepada perempuan Isyarat dari Allah Ini hikmah Ustadz Sebetulnya Isyarat dari Allah Bahwa Belajarlah Menjadi seorang perempuan Yang bisa Menghadirkan ketenangan Selayaknya malam Untuk tempat Paling nyaman Kita beristirahat Dan kembali pulang Para suami Masya Allah Itu Itu hikmahnya Ustadz Iya Dan itu butuh 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 effort Kita sebagai seorang istri Makanya ada yang menanya Sama saya gini Ustadz Ustadz gimana sih Seorang perempuan Agar mudah masuk ke dalam Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Jawabannya sederhana Menikahlah Dan taatlah kepada suamimu Dalam semua kebaikan Yang diperintahkan Masya Allah Karena Nabi yang mengatakan Sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu alaihi wa sallam Bahwa Seorang wanita Akan dibukakan Semua pintu-pintu Surganya Allah Ustadz ya Dengan syaratnya empat Satu Solat lima waktu Kedua puasa Di bulan Ramadan Kemudian ketiga Dia taat kepada suami Dalam semua kebaikan Dan keempat Menjaga kehormatan Saya akan klasifikasikan Dari empat ini Menjadi dua Ustadz Yang nomor satu sama dua Yaitu solat dan puasa Itu urutan nomor satu Yang taat kepada suami Dan menjaga kehormatan Itu urutan nomor dua Nah Solat sama puasa Itu amalan yang mudah Nomor dua Ya taat sama suami Dengan menjaga kehormatan Itu amalan yang sulit Nah kenapa Yang kelompok dua ini Jadi sulit Biasanya Bermasalah di kelompok satunya Solatnya sebatas Melepas kewajiban Puasanya hanya sekedar puasa Coba Ini yang sering saya tanyain Sama para umahat Ketika masuk di bulan Ramadan Siapa diantara kita Coba angkat tangan Selama puasa kemarin nih Beberapa hari kebelakang Sepekan Dua pekan Yang ketika menjalankan puasa Gak ngomongin orang Gading acung Allah 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 Sederhana Ustadz Allah Allah Sederhana Artinya kita Kita banyak melakukan Amalan-amalan Tapi sebatas ritualitas Ustadz Tidak memahami esensinya Padahal Satu contoh Solat Inna solat Solat ke-29 Ayat 45 Itu janji Allah Solat Mencegah diri kita Dari melakukan kemaksiatan Istri Malam-malam Ya kan Dia kan Seharusnya kan Dia harus minta izin Sama suaminya Ketika suaminya masih bangun Sayang Soleh Imamku Gitu kan Boleh gak Aku istirahat dan tidur Lebih dulu Nah itu harus izin tuh Tapi banyak kan para istri Langsung tidur Gitu Kemudian Itu kan satu Kesalahan sebetulnya Ustadz Satu kemaksiatan Padahal dia solat Gitu Kemudian Puasa juga Puasa kan goalsnya adalah Takwa Artinya Takwa kalau secara bahasa Menjalankan apa yang Allah perintahkan Dan meninggalkan apa yang Allah larang Secara sederhana Berarti Dia sebagai perempuan Berhati-hati dalam menjalani kehidupan Benar Berhati-hati dengan lisannya Kemudian berhati-hati dengan Semua sikap perilaku dan lainnya Itu Itu menjadi Menjadi goals besar Yang harus kita Tingkatkan Ustadz Artinya Solatnya Diperbarui Diperbaiki Secara kualitasnya kita tingkatkan Puasanya juga demikian Sehingga nanti tugas Sebagai istri Perannya Mudah dilakukan Ustadz Untuk taat sama suami muda Untuk menjaga kehormatan suami muda Kadang ada istri-istri yang Ketika tukang sayur datang Di komplek itu Ustadz Ya kan Kalau kajian Masya Allah Gonjreng Tutup rapih Dikenali Sama para penghuni Langit sebagai Wanita yang saliha Begitu ada tukang sayur Pakai dastar Dastarnya nyingkram Ustadz Pakai jilbab Jilbab besar Begitu mau bayar Keleknya kemana-mana Itu transfer dosa Buat suami Akhirnya Nah itu Proses dimana kita Sebagai seorang perempuan Harus belajar Harus tahu Batasan-batasan Dan apa yang harus kita lakukan Sebagai seorang wanita Agar kita bisa Memuliakan suami kita Di rumah-rumah kita Sehingga Dia selalu nyaman Untuk kembali Dan pulang Karena apa? Karena dia tahu Dimana rumah yang sesungguhnya Bagi seorang suami Allah Kita harus tahu Rumah yang sesungguhnya Bagi seorang suami Adalah Ia pulang Menemui istrinya Maka istri harus tampil Perform dengan performa terbaik Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam hadis Suha'i riwayat Imam Muslim Juga pernah Nabi suatu ketika Mengatakan Khairunisaikum Sebaik-baik Perempuan Kata Rasulullah Nazarat ilaiha Iza nazarta ilaiha Sarratka Yang menyenangkan Ketika dipandang Sahih Ustaz Masya Allah Luar biasa Amin Wajizahum Salah jaza Teman-teman Kita Senang sekali Barusan dapat insight-insight Walaupun tadi mungkin Ada yang skip ya Ustaz POV dari perempuannya gitu Mungkin bisa sedikit Ditambahkan POV terakhir Dari Tadi kan POV Bagi yang laki-laki Untuk menjadikan rumah tangga Itu semakin harmonis Diri doi Allah Kalau POV dari Seorang perempuannya Ada yang bertanya gini Jihadnya seorang istri itu Bagaimana Ustaz Saya menjawab dengan sederhana Maka selalulah Dan senantiasalah Tersenyum di hadapan suami Apapun kondisi dan keadaannya Langsung pada Wah susah Gak mudah Ada yang bilang Tergantung suaminya Ustaz Eh jangan pakai kalimat itu Itu bisikan syaitan Artinya kita Kita mendengar suatu kebenaran Tapi mendenailnya Karena apa Siapapun suami kita sekarang Percayalah bahwa Dia adalah jodoh Yang sudah 50 ribu tahun lalu Allah tuliskan di kitab Lahul Mahfud Gitu Allah yang memberikan dia Sebagai Pasangan terbaik Untuk kita Libasa Pakaiannya kita Dia yang Yang bukan Ayah kita Bukan saudara kita Tapi selalu mau kembali dan pulang ke rumah Memberikan nafkah dengan nafkah terbaik Maka kita sebagai seorang istri Ketika ternyata kita dapati Suaminya tidak sesuai dengan ekspektasi Maka tanggalkan pakaian sebagai seorang istri Dan fokusnya sebagai seorang hamba kepada Allah Karena apa? Sederhananya Renggangnya hubungan kita dengan pasangan Itu menjadi isyarat dari Allah Karena renggangnya hubungan kita dengan Allah Allah Gitu Jadi sehingga kita bisa memperbaiki Sebagai seorang istri Upgrade ilmu Kemudian terus dekati Allah Dan perbaiki hubungan kita dengan Allah Agar Allah turunkan sakinah Dalam rumah kita Tersebab kita sebagai seorang istri Mampu menjadi malam yang menyenangkan Untuk suami kita di rumah Menjadi wanita setenang malam Masya Allah Setimewa sekali obrolan siang ini teman-teman Terima kasih Semoga beliau dimuliakan Allah Amin Selalu diridui dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah karena sekarang hari Jumat Sayyidul Ayam Quotes untuk hari Jumat Ustaz Apa quote saya ini Ustaz? Quotes untuk hari Jumat Masya Allah Allah pilihkan hari Jumat Sebagai pemimpin dari hari-hari yang lain Artinya banyak istimewaan di dalamnya Dan Allah pilihkan kita sebagai seorang laki-laki Untuk menjadi pemimpin bagi istri kita Tujuannya sederhana Agar kita bisa mendorong Dan memastikan keluarga kita Menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana betapa mulia dan utamanya hari Jumat ini Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Barakallahu fikum Kita akhiri dengan Subhanakallahumabihamdika Asyadu'ala ilaha ilaha Astagfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh